Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kembali lagi bersama kami di akun youtube Pondok Pesantren Terus Salam Dalam konten baru yang berjudul Podcast Ramadan Alhamdulillah setelah sekian purnama ya Podcast ini hilang di telan bumi ya Mungkin satu atau dua tahun ya gak apa-apa lah Yang penting sekarang kita sudah kembali lagi untuk ikut meramaikan jagat per youtubean Nah kali ini teman-teman saya bersama dengan Gus Aldi Selaku pembicara utama atau narasumber yang utama dan Mas Tongat selaku second layer dari Ustadz Aldi Atau second layer dari saya juga bisa lah ya Kali ini kita akan membahas tentang ekonomi syariah Kemudian tentang wisata halal dan juga tentang Hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi digital hari ini seperti crypto currency Nah kebetulan narasumber kita adalah seorang pakar di bidangnya Kemudian second layer saya Mas Tongat Second layer Gus Aldi juga juga mahasiswa ekonomi syariah Jadi ya insya Allah biadulillah podcast ini akan ya mudah-mudahan bisa membawa Suatu pengetahuan baru bagi teman-teman yang di rumah Baik sebelumnya mungkin menyapa dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa semuanya sehat di rumah ya Puasanya masih berjalan tau ya Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan dan tetap berpuasa dengan sehat Kemudian tetap melaksanakan sholat tarawih dan menjaga semua kesunahan-kesunahan Dan jangan lupa di akhir puasa dan lebaran yang itu juga membutuhkan sumber daya dana Yang mungkin kita akan bahas pada kesempatan kali ini Maka insya Allah monggo kita sama-sama diskusi di media ini Makasih Nah Mas Tongat mungkin mau menyampaikan sesuatu dulu Atau saya hello kepada penonton ke kamera dong Langsung saya setiap mulai Baik Gus kali ini kita akan mengawali obrolan kita Dengan ekonomi syariahnya dulu Jadi kan mungkin teman-teman yang di rumah yang sedang nonton itu Masih belum tau apa itu ekonomi syariah Karena kan ya namanya ilmu babon ya Ekonomi kan ilmu babon, sosiologi dan lainnya Ini kok ekonomi ada, ekonomi syariah gitu Gus Nah itu mungkin bisa dijelaskan secara singkat Nanti Mas Tongat juga mungkin ya Silahkan Gus Terima kasih Menyoal tentang diskursus ekonomi Islam memang bukan hal yang sederhana Kalau kita selesaikan dalam durasi waktu mungkin 30 menit ya Ini bisa jadi 4 semester mungkin ya Tapi tidak apa-apa kita bicara sekilas saja Setidaknya kita memberikan gambaran apa itu ekonomi Islam Sebenarnya ekonomi Islam itu kapan munculnya gitu ya Kita mendengar menyimak mungkin baru setelah pasca reformasi ya Baru booming begitu ya Padahal sebenarnya tidak begitu loh Kapan sih ekonomi Islam bimakna dengan pemaknaan bahwa Salah satu cara atau metode atau sistem bagaimana umat Islam Atau bahkan non-muslim Silahkan saja non-muslim Itu mencari kebutuhannya Memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara Dengan metode-metode yang sesuai dengan hukum Islam Itu namanya ekonomi Islam Kadangkala sistem ini atau cara ini Itu juga disebut dengan ekonomi syariah Kadang disebut juga ekonomi Islam Biasanya kalau ekonomi di luar negeri Itu lebih menyebut dengan islamik ekonomik Bukan syariah ekonomik Karena kalau bicara ekonomi Islam Itu cenderung lebih formalistik Lebih positif Nah kalau yang sifatnya syariah Syariah ini kan nanti bisa Karena syariah tuntunan syariah yang seperti apa Permasalahannya kapan sih mulai munculnya Kemunculan ekonomi Islam ini sebetulnya Ex officio atau melekat dengan ajaran Islam itu sendiri Apa itu? Yaitu zakat Zakat itu merupakan ajaran Islam Salah satu rukun Islam Yang dia muncul seiring dengan ajaran Islam itu sendiri Seingat saya Kewajiban zakat itu muncul tahun ke-2 hijriyah Jadi tahun ke-2 hijriyah Itu baru dimulai kewajiban zakat Dan ketika sudah dimulai kewajiban zakat Otomatis disitu ada lembaga amil zakat Jadi lembaga amil zakat adalah lembaga keuangan Islam Pertama kali yang muncul Dan mungkin secara modern baru muncul pertama kali Itu sekitar ya Sekitar di abad ke-6 berarti ya Nah apakah ekonomi Islam satu-satunya Salah satu sistem yang sifatnya Dalam tanda kutip bersifat misalnya Sektarian Tidak Di ajaran Kristen sendiri Yahudi itu dikenal adanya sedekah Jadi sedekah itu asal katanya dari bahasa Ibrani Iya dari Ibrani Dan itu ada sebelum Islam gitu loh Dan itu ada sebelum Islam Kemudian diakomodasi Kemudian diterima Dikembangkan Nah nanti ekonomi Islam apa? Penegasannya ya Suatu sistem ekonomi Atau bagaimana umat Islam ini memenuhi kebutuhan hidupnya Dengan cara Atau yang sesuai dengan ajaran Islam Jadi intinya tentang Bagaimana Kita menjalankan ekonomi sesuai dengan Memenuhi kebutuhan kita Sesuai dengan syariat Islam Dengan nilai-nilai ajaran Islam Itu begitu Begitu Mas Tongat ada tambahan? Saya kan segi hukumnya Ini segi prakteknya Praktisi Iya Atau mungkin sudah praktek Sebagai ekonom di pondok Mungkin dari segi yang ada di pondok Mungkin sudah dipraktekkan Melalui adanya Pengurus PSDS Yang didukung oleh Dalam Yang telah membuat adanya Unit-unit ekonomi Unit-unit ekonomi Dan pengembangan sumber daya manusia Untuk lab skill santri Sehingga bisa Di masa yang akan mendatang Mampu bersaing Dan mampu Memajukan ekonomi bangsa Oh iya Jadi belajar dari pondok Jadi pondok gak cuma ngaji Tapi juga belajar Jadi laboratorium Ekonomi Jadi laboratorium Ekonomi Nah kemudian Menarik juga bahwa Ekonomi syariah kan Sangat marak Sangat marak Dalam arti Diperbincangkan Di Manapun Apalagi dalam kuliah-kuliah Nah Sebenarnya Kalau menurut Apakah Peran ekonomi syariah Dalam Membangun Dalam berperan Dalam Sistem ekonomi Indonesia Jadi gini ya Sebetulnya ekonomi islam Sekarang ini digaungkan Menurut saya itu Hanya Sebatas Sebatas Membangun Membangun Kenangan Membangun kenangan Artinya gini lah Membangun kenangan Sebetulnya kita selama ini Di Indonesia Itu sudah mempraktekkan Hukum-hukum islam Secara adat Secara tidak langsung Dan non-positism Jadi tidak diatur Di undang-undang Ya jual beli ya begitu Ada barang Ada Yang hilang mungkin Si hot Si hot pun Ijab jual beli ya saya beli Kalau dulu masih begitu Ini saya jual ini pak Ya saya beli Dulu masih ada begitu Tahun-tahun mungkin 60-50 kebelakang ya Sekarang sudah hilang Tetapi dengan Masalah mursalah Dengan adat itu Kemudian itu dimaklumi Kalau kita misalnya ke toko-toko modern Kan sudah tidak ada Ijab kabul ya Tetapi itu pun masih Dibenarkan oleh syariat Artinya Menurut saya Ekonomi selahan hari ini Itu Apa namanya Kita mengingatkan kembali Membangun ingatan Oh ada sistem yang seperti ini Kenapa itu muncul Ya karena memang ada sistem Dua sistem yang lain Yang raksasa Yaitu sistem kapitalis Dan sistem sosialis Basis kapitalis itu adalah Bahwa kita ketika Beraktifitas ekonomi Kita akan memenuhi Kebutuhan hidup kita Standarnya cuma satu itu Mas Apa itu Kang Standarnya Kang Tongat Harta Harta Ya Basisnya harta Pokoknya orang Kalau punya harta Siapa saja boleh memiliki harta Kang Tongat boleh Enggak ada dibatasi Kemudian Basisnya adalah Kepemilikan modal Yang kedua Sosialis Basisnya adalah Kemanusiaan Perataan Listrik di tanggung negara Pendidikan di tanggung negara Semuanya di tanggung Di punggung negara Nah Kemudian orang-orang Barat ini menganggap Ekonomi Islam ini Gak ada Selama ini Maka perlu ditegaskan Adanya ekonomi Islam Apa itu Bahwasannya selain di sistem Kapitalis dan sosialis ini Sudah terbangun lama Ada sistem yang disebut Dengan sistem ekonomi Islam Cuma tidak Dilabelkan Kecuali mungkin zakat Dan yang lainnya Nah Kemudian itu muncul Nah Selain itu Orang-orang Barat hari ini Dia menganggap bahwa Ekonomi Islam ini sebagai Ekonomi campuran Mix Ekonomi Jadi Menset orang Barat itu Hanya ada dua Kalau tidak kapitalis Ya sosialis Tidak ada wilayah abu-abu Di sini gitu loh Ini kan Menurut saya Ini ya Naif ya Padahal di kita Di Indonesia sendiri Ada Nanti belum lagi ketika Disandingkan dengan Sistem ekonomi Islam Eh Sorry Sistem ekonomi Pancasila Nah gitu Sebetulnya ekonomi Pancasila Dengan ekonomi Islam Dari pengamatan Saya pernah menulis ini Dalam sebuah jurnal Itu gak ada bedanya mas Bedanya hanya masalah Ekonomi Islam ini Lebih bersekeras Pada pelabelan-pelabelan Dia berusaha disiplin Pada pelabelan Dan penegasan akad Penegasan akad Di dalam ekonomi Pancasila Tidak Cuma menangnya Dia karena sudah Dijadikan regulasi Maka dia Tetap menjadi Sebuah patokan Di dalam kita Kehidupan bernegara Dan ini tidak Sebuah menurut saya Ekonomi Islam Kapitalis Sosialis Dalam ekonomi Pancasila Ini sebagai sebuah prisma Seperti segitiga Sisi-sisinya ada Kapitalis Kita ada Tapi kapitalis yang Pancasila Kemudian ada sosialis Tapi bukan sosialis komunis Tapi sosialis yang Pancasila Ada yang Islam Tapi Islam yang Pancasila Karena Islam dengan Pancasila Itu bukan saling melengkapi Sudah melengkapi Mengakomodasi Kepentingan Umat Islam Perkebunan yang Maha Esa Nah ini paling penting Ketika ekonomi Islam Credonya Itu adalah Kita bagaimana Mencari Memenuhi kebutuhan kita Dengan tetap melibatkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Itu kan Tauhid Nanti ada lagi Selain Tauhid Itu adalah Kebebasan Kebebasan bertindak Kebebasan bertindak Tetapi dalam Dalam batasan-batasan Kita sebagai Umat manusia Yang hamba Allah Kita tidak bisa Sebagai sistem kapitalis Kita tidak bisa Menguasai segala sesuatu Objek-objek penting Seperti misalnya Energi Air Udara Itu gak bisa Objek vitalnya dikuasai perorangan Tapi kalau di kapitalis Negeri-negeri kapitalis Bisa Kalau di negeri komunis Seperti Korea Utara Cina Itu gak bisa Semuanya oleh negara Kepemilikan pribadi Itu tetap Di bawah kepemilikan Negara secara penuh Begitu loh Nah Itu Itu sedikit Sedikit Apa namanya Sedikit Menyoal Mendiskursuskan Identitas ekonomi Islam Itu begitu Baik Begitu ya teman-teman Kaitannya dengan Apa itu ekonomi syariah Nah Nah Akhir-akhir ini kan Banyak Cabang-cabang Atau praktik-praktik dari ekonomi syariah Termasuk Adalah yang Sangat santer Dibicarakan juga Akhir-akhir ini adalah Tentang wisata halal Nah ini Kang Tongat mesti Sudah tahu Oh belum tahu Oh belum tahu Apa Kang Tongat Oh belum tahu ya Nah ini kan menarik juga Wisata kok halal Gimana Apakah ada wisata yang haram Iya Atau kah Ada wisata yang subhat Mungkin Nah ini Menteri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Misalnya Sudah gencar Menyuarakan Kemudian Diawali oleh Beliau Wakil Presiden Kehaji Ma'ruf Amin Sebenarnya Apa sih Gus Tentang Wisata halal Jadi gini Wisata halal itu Berangkat dari konsep halal itu sendiri Halal itu artinya Yang diperbolehkan oleh Hukum Islam Dan sebenarnya Hukum Islam Dengan hukum Berbasis Nasroni Berbasis Yahudi Agama-agama Abrahamik Itu sama sebetulnya Gak jauh beda Gak beda Hanya saja mungkin karena Perkembangan Perjalanan Sebuah peradaban Itu agak sedikit berbeda Kita kembali ke Ekonomi Halal gitu ya Berangkatnya dari halal tadi Apakah lantas Ada semacam Apa namanya Syariatisasi Apakah ada semacam Islamisasi Objek wisata Sebetulnya enggak mas Enggak kan Apalagi Arabisasi Itu enggak Apalagi wisata Kan wisata itu biasanya Dia endemik Dia ini Kita paham Cuman begini Sebenarnya konsep wisata halal Produk halal Yang selamanya digencarkan itu Hanyalah kesadaran Perlindungan Terhadap Warga negara Yang kebetulan Sekali lagi ya Kebetulan Di negara kita ini Mayoritas kan muslim Sehingga Ketika mayoritas muslim Ketika Delalah Delalah itu apa ya Bi'idhnillah Wilayah-wilayah yang Atau daerah-daerah yang Menjadi basis wisata Yang wisatanya elok Itu kebanyakan Kok palan disitu Non muslim Kebanyakan Artinya Sebagai mayoritas Yang menjadi Visitor disitu Sebagai pengunjung Wisatawan Mereka itu perlu Dilindungi hak asasi mereka Apa itu Mungkin Ketersediaan tempat Untuk beribadah Kemudian Perlindungan terhadap Barang-barang konsumsi Oke silahkan disitu Misalnya di basis Misalnya di suatu Dijual lah Barang-barang yang mungkin Atau benda Atau pangkanan Yang mungkin Non halal lah ya Tetapi Jelas Akadnya disitu Non halal Gak abstrak Kayak warung biasa Terkesan menjebak Begitu ya Kan kasihan Karena ini sudah Sudah banyak Yang beragama Islam Paling banyak Karena mayoritas Dia datang ke situ Kemudian Keyakinannya tidak dilindungi Padahal Keyakinan beragama Dan mempraktikannya itu Dilindungi oleh undang-undang Dilindungi oleh negara Nah Saya lihat dalam proyek Wisata halal Atau industri halal ini Ini upaya pemerintah Di dalam melindungi Mayoritas umat Islam Yang kebetulan Di Indonesia ini Beragama Islam Gitu loh ya Di luar negeri Yang beragama Nasr Yahudi itu juga ada Kalau kita ada logo halal Di luar negeri Ada koser Jadi barang-barang yang Ya barang-barang yang Yang boleh Gak boleh Juga ada tandanya Di luar negeri Untuk Yahudi Dan Nasroni Gitu loh Jadi Ini penting Jadi jangan dianggap Bahwa ini ada semacam Apa ya Semacam apa ya Apa namanya Kegiatan-kegiatan Yang sifatnya Kegiatan yang jauh Dari Dari upaya nasionalisme Justru saya lihat Ini upaya negara Melindungi seluruh Warga negaranya Dan saya yakin Sebagai Tempat wisata itu Sebagai tempat berkunjung Itu sadar diri kok Dia akan mengamini Dan akan Mensepakati bahwa Bahwa wisatawan yang datang Itu harus dilayani Sesuai dengan keyakinannya Sesuai dengan Apa namanya Tahap kemampuannya Selain ketersediaan hotel Fasilitas-fasilitas Publik lainnya Keamanan Dan sebagainya Itu Ini jadi Sebetulnya bukan suatu hal yang aneh Mungkin pernah ya Kang Fajar Kang Toat Berkunjung ke objek wisata Kok gak ada musola Mungkin ya Jangan kan itu Padahal itu masih yang Saya kira masih mewah ya Jangan-jangan gak ada Toiletnya Oh ini saya kira Asasi sekali ini Gitu loh Ganti bajunya gak ada Ke pantai gak ada tempat ganti baju Saya kira itu melanggar ham Itu harus Apa Saya kira Dinas pariwisata harus turun ke situ Terus merapikan itu Iya Melanggar ham itu tempat wisatanya Kasian dong Sudah mandi Basah kuyub Mau ganti Ada yang tempat terbuka Untung kan banget Bahwa sarung Untung kan banget bahwa sarung Itu saja bisa kebawa angin Sarungnya Karena di pantai Nah ini memang harus Yang seperti ini Saya kira lumrah lah Wajar Dan tidak perlu di Dalam arti Tidak perlu dicurigai Sebagai hal yang Tidak Yang tidak Non-produktif Tidak Itu ada maksudnya Intinya ya tetap Apa namanya Kebijakan pemerintah itu Menutupi masalah Jadi Kebijakan pemerintah Pasti untuk kebaikan Kita harus yakin itu Kalau memang tidak Masalah Kita punya cara Untuk menyuarakan Oh ini tidak masalah Dengan wakil-wakil kita Di DPR Sesuai yang prosedural Jadi gitu Kang Bajar Jadi begitu juga Kang Tonga Sekarang Kang Tonga Sudah paham ya Wisata halal Wisata halal Ada industri halal Jadi ini Ini suatu hal yang memang Sedang berkembang Tapi saya kok menduga kok Suatu saat ketika Segala sesuatu sudah berjalan Memang seharusnya Label-label Syariah Islam itu saya pikir Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Para pendahulu kita Itu mungkin Padawan Diadakan Sudah tidak Langsung saja Sudah sejalan Berjalan sesuai akat Berjalan sesuai syariat Yang diambil intis harinya Yang diambil intis harinya Kalau kita ke kampung Beli apa Kita nikah Kan butuh saksi Sudah Tidak ada sekarang Pernikahan Pernikahan syari Gak ada Ya kan nikah Kau Sudah menjadi Sudah menjadi Noman Kelatur Sudah menjadi hukum Di situ Sudah Saya kan label-label Yang untuk sebagai Satu tanda identitas tadi Itu memang Ya mungkin Sudah tidak perlu lagi Dan ini Bukannya tidak mungkin Bukannya tidak mungkin Mungkin saja Begitu ya Baik Begitu Kang Tongat Ada tambahan mungkin Pernah mungkin Kang Tongat Ada Wisata kemana Gak ada tempat sholatnya Atau yang ada Cuma urinoyer Gak ada Kamar mandi Yang kran Gak ada Pernah Gak ada Paling ya Wisatanya kemana Wisatanya kan Muncak ke gunung Tempatnya sepi ya Nanti kan Wisata halal Sampai pada diskursus Ya memang sih Saya kira Perlu dipertimbangkan Kira-kira Misalnya laki-laki perempuan Terjadi ikhtilat Gitu ya Nah ini kan perlu diinikan Mungkin Saya kira gak perlu Diperlukan soalan terlalu Terlalu Apa ada Emosional ya Oh laki-laki perempuan Dipisah Begitu ya Enggak Saya kira pintar-pintarnya Para penyedia wisata itu Menyediakan halal Tuntutan Kalau memang ada tuntutan Seperti itu Toh bagaimanapun Tempat wisata itu kan Sebagai tuan rumah Pengunjung itu kan mereka yang Harus dilayani Keinginannya Kalau ada Keinginannya Saya ingin privasi Lokasi yang khusus perempuan Pantai khusus perempuan Saya kira Itu bisa disediakan Bisa diadakan oleh Pemerintah Atau penyedia wisata Hari ini sudah mulai banyak Begitu kok Misalnya Kita ada perjalanan Apa namanya Armada travel itu ya Khusus Karena dikhawatirkan Misalnya Di sekolah gitu ya Di sekolah atau apa Jadi bisa laki-laki perempuan Dipisah Untuk mengurangi hal-hal yang Tidak diinginkan Ya gitu Kadang Ya gimana Kalau kan banget naik gunung Itu berarti wisata hal Kan di gunung Gak disediakan tempat Nah gitu Maka tidak harus semua Dikotomi Syariah Non syariah Ada wisata yang Menurut saya Wisata mubah Wisata sunah Wisata mungkin Makro ya Jadi tidak harus bicara Ini wisata wajib Wisata haram Enggak Gak kesitu Jadi konteks Wisata halal Industri halal Itu bukan arti Halal itu hukum Ada wisata haram Ada wisata subhat Enggak Itu saya pikir Terlalu 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 jauh Hitam Manjat gunung Wisata apa Penonton mungkin Tahu ya Wisata religi Wisata memahami Ayat-ayat kauni Iya Iya Bisa Karena kalau Kan naik gunung Kan bawanya Kur'an Di atas Menghatamkan Kur'an Bisa begitu Maka Saya kira Segala sesuatu Al asul ibah Hatta yadulah Dali Lala tahrim Jadi Segala sesuatu Pada prinsip itu Boleh Sampai Memang ada dalil Yang mengharamkan Maka Saya kira Apapun itu Pada prinsipnya Wisata itu Ya prinsipnya Mubah lah Boleh Cuma ketika Perkembangan Kemudian Menunjukkan Ada kekurangan Misalnya Oh kita mau sholat Kok gak ada tempat Oke sholat di mana pun Bisa kok sebetulnya Cuma kan gak Respresentatif Misalnya selain itu Makanannya Kemudian Dan lain sebagainya Kalau sudah Sudah ada program Dari pemerintah Itu sebagai salah satu Bentuk perlindungan Terhadap Umat Islam Di Indonesia Saya kira itu Bagus Harus kita Ya terus kita support lah ya Kita support Dengan cara Jangan menodai hal begitu Justru dengan hal-hal Yang sifatnya Apa namanya Yang sudah jelas Ada perlindungan pemerintah Seperti itu Kita sendiri Sebaik mematih Selam Malah justru Apa namanya Merusaknya Jangan sampai Baik Baik Ekonomi seri A sudah Kemudian Wisata halal juga sudah Nah sekarang kita masuk ke Hal yang ketiga Yaitu Maraknya Praktik jual beli aset digital Yang bernama Cryptocurrency Jadi mata uang digital Gampangannya Kalau yang populer kan ada Bitcoin Apalagi Kang Tongat Ada Bitcoin Yaitu Crypto Lightcoin Dogecoin Karena saya praktisi Sampai binomo mungkin ya Nggak ke binomo Tapi ya itu aset digital juga Tapi ya sudah selesai kasusnya Jelas-jelas Nah ini kan cryptocurrency kan Malah semakin marah Bahkan sekarang penggunanya Itu sudah sampai belasan juta Bahkan sudah miliar Kapitalisasi pasarnya Ratusan triliun Nah ini besar sekali Animo nya Jadi Kalau menurut Jangan Gimana Gus Dengan fenomena Aset digital cryptocurrency Jadi cryptocurrency Crypto dulu ya Crypto itu kan dia Sebuah produk Kalau currency kan mata uang Kita kembalikan ke hukum dasarnya Mata uang Atau uang Atau mata uang Itu bisa sesuatu Suatu Komoditas Dikatakan mata uang Jika Itu kan ada syarat-syaratnya Satu yang paling penting Sebuah komoditas Dijadikan alat tukar Atau dalam kata Tanda kutip Mata uang Satu dia harus Dilindungi oleh pemerintah Ini paling penting Dalam hal ini adalah Bank Indonesia Ini Bank Indonesia Itu paling penting Yang kedua Dia itu diterima oleh segala pihak Yang ketiga Dia bisa bertahan lama Kalau misalnya itu Bisa Sekarang kan uang Ada uang kartal Ada uang kartal Ada uang digital Sekali lagi Kalau akadnya Cryptocurrency Jadi Nah Ini yang Saya kira yang menjadi hal Yang harus diserhati oleh Para Para penonton sekalian Saya menimbang Dari hasil Bahasul Masail Di Nahdlatul Ulama Wilayah Jawa Tengah Kalau daerah Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah LBM Jawa Tengah ini Dia membolehkan Cryptocurrency Tetapi kalau Jawa Timur Ini mengharamkan Beda ya Beda Dan itu sah saja Tetapi Ingat Boleh atau tidak boleh Itu dalam rangka Sekali lagi Perlindungan terhadap Masyarakat Sekarang pendapat saya Sekali lagi Ini pendapat saya Yang pribadi ya Dari beberapa Diskus Berapa Hasil Para Kiai-kia itu Berdialektika Mengeluarkan Dalil-dalil terkait Boleh atau tidak Boleh Jadi yang saya lihat Cryptocurrency ini Di Indonesia Di Indonesia sekali lagi Itu belum ada penjaminnya Pemerintah Dalam hal ini BI itu belum pernah Mengeluarkan surat jaminan Terhadap Aset-aset kripto Itu belum ada Dan ini artinya Sangat beresiko Ketika tinggi resikonya Nanti khawatirnya Ini menjadi Apa Hurur Artinya ya hurur Dia enggak ada Dianggap ada Tapi enggak ada Nah yang kedua Ini kan sudah mulai Sudah mulai marah Orang-orang yang Cryptocurrency Karena tidak ada Pengawasan Jaminan dari pemerintah Dijadikan alat Untuk money laundry Nah ini yang repot Nah itu Money laundry Yang ketiga Kehilangan aset-aset kripto ini Tidak bisa sekali lagi Tidak bisa dijamin oleh BI Ada kemana sempat dengar BI akan mengeluarkan Uang digital gitu ya Tetapi ternyata Sampai hari ini juga belum keluar Artinya saya sih menyarankan pribadi Kalau mau investasi Ya sudah lah Yang real saja lah Misalnya Ya sudah lah nanam saham di Misalnya di Darussalamat Misalnya Atau nanam saham di Sudah gitu Nanti bagi hasil Motorobah Masyarakat dan sebagainya Yang pasti saja Cryptocurrency ini Belum jelas nih Siapa yang bertanggung jawab Siapa yang punya Siapa yang mengidekan Sudah jelas Tapi orangnya dimana Juga enggak Enggak muncul gitu ya Ini menjadi Sarang perputaran Orang menukarkan uangnya Dalam bentuk uang digital Sementara ketika ini Terjadi apa-apa Belum ada penjaminnya Tentu ini sangat bersiko Dan secara pribadi Sekali lagi Saya kok tidak Merekomendasi untuk Untuk jenis ini Mending kalau misalnya Uang digital mungkin Seperti Gopay Terus apalagi dana Ya itu Dempet-dempet digital Wallet Begitu masih bisa lah Jelas ada penjaminnya Dan itu Dilundungi oleh OJK Oleh Bank Indonesia Ini santri harus melek Begini ya Walaupun kita sehari-hari Mempelajari kitab kuning Kita harus tetap Mengamati pergerakan Perekonomian di luar sana Begitu bang Tongat Jadi ada Mata uang digital Yang bernama Cryptocurrency Mungkin Kalau benar ya Kalau mau invest Mending ke Yang real-real saja Yang punya perusahaan Dia sebagai muduribnya Pengelolanya Anda semua sebagai Sohibulmalnya Investornya Dijamin amanah Kalau kan Nanti ini Bebek Hendel Pasur Siap Nah nanti lain waktu Kita bahas lagi Akat-akat yang ada Sehingga Oh insya Allah Dengan memang Akat-akat yang sudah Kita pelajari di kitab kuning Itu memang Itu yang paling adil Menurut saya Beda kalau yang Nanti kita membandingkan Dengan yang tidak adil Artinya sistem ekonomi Yang tidak adil Yang mungkin tadi kapitalis ya Contoh misalnya Kita ada di Hutang Hutang Jaminan Punya jaminan Kalau hutangnya gak bisa bayar Jaminannya disita Kan di satu sisi Dia terani ya Kalau sistem nanti bagi hasil Misalnya dia Untung ya dibagi bareng Rugi ya dibagi bareng Karena dia Kuatir rugi Pihak investor Akan melakukan pendampingan Kepada Kang Tongat Artinya apa Kang Tongat juga tidak Rugi juga tidak Salahnya sendiri Ada pendampingan dari investor Keputusan-keputusan penting Selalu dikonsultasikan Kepada pemilik modal Ini penting Jadi pemahaman ini Kita mempelajari di kitab kuning Yang kebanyakan kita Jangan sampai lah ya Sampai haji Berhenti ngaji kitab ya Kalau misalnya Bab muamalah Ekonomi Islam ini kan dulu Disebut dengan muamalah Tapi hari ini dikembangkan lagi Muamalah jadi Ilmu sosial Sekarang diterkenal dengan Apa namanya Iktisot ya Al-Iktisot Ilmu ekonomi itu Islam itu dikenal dengan Al-Iktisot Kalau dulu Muamalah Al-Iktisot Itu ekonomi Bahasa harapnya Al-Iktisot Hari ini yang populer Kosa kata baru Kita dapat kosa kata baru Al-Iktisot Baik ya Penonton Alhamdulillah Ketika pembahasan tersebut Telah Ya sedikit-sedikit Atau banyak-banyak Tadi sudah dijelaskan Sama Guzaldi Ditimpali juga sama Mas Tongat Ya Kang Tongat Seorang pengusaha Sang pengusaha Santripreneur Santripreneur Pelaku Ekonomi Syariah Di lingkungan Pondok Sekaligus Sufi Sekaligus Sufi Jangan-jangan Wali Wali Mas Dur Baik Kurang lebih sekian Teman-teman Pembahasan kita pada Podcast Ramadhan Edisi pertama Pada hari ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Amin Ya Mas Tongat Kami Pertika Pamit Sampai jumpa Di video selanjutnya Stay tune terus Di akun Youtube Pondok Pesantren Darussalam Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saas Elimaa D Sampai jumpa